Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebuah acara reuni SMA terdiri dari 50 undangan laki-laki dan 70 undangan perempuan. Jika ada 86% undangan laki-laki yang hadir dan 90% undangan perempuan yang datang, maka persen total tamu undangan yang hadir berapa? Oke, di sini kita tulis dulu ya yang diketahui serta yang ditanyakan. Nah, tadi yang diketahui ada 50 undangan laki-laki dan perempuannya adalah 70. Terus, di sini ada 86% undangan laki-laki yang hadir. Berarti yang hadir ini laki-lakinya itu adalah 86%, terus perempuan yang hadir itu 90%. Dari undangan perempuan ya, ini undangan perempuan. Maka persentase totalnya berapa? Oke, di sini langkah pertama ya. Langkah pertama untuk mencari persentasenya, kita cari tahu dulu. Berapa sih undangan laki-laki yang hadir? Nah, tadi persentasenya yang hadir untuk laki-laki adalah 86%. Berarti kita tinggal kalikan dengan banyaknya laki-laki yang diundang. Berarti 86% x 50. Nah, ini dihitung 43. Gitu juga untuk yang perempuan. Berarti 90% x 70, sama dengan 63. Nah, berarti undangan itu ada berapa? Yang diundang secara keseluruhan. Berarti 50 tambah 70, 120. Nah, undangan yang hadir berarti 43 tambah 63, sama dengan 106. Berarti persentase yang hadir berapa? Berarti kita lihat yang hadir itu 106. Per banyaknya undangan itu, 120 x 100%. Kenapa 100%? Karena dari 120 ini, yang diundang itu kan berarti 100% orang. Makanya dikali 100%. Nah, dihitung-hitung hasilnya 88,33%. Jadi, persentase undangan yang hadir adalah sekian persen. Nah, kalau di sini, kreditnya itu menurut aku ya, Lebih tepatnya, kalian trik untuk ngerjain soal ini tuh, Usahain kalian cepat-cepat ngerjain soalnya. Kalau yang ini gampang lah ya, kalau kalian kalikan. Tapi kalau yang ini, ya langsung kerjain gitu, Tangan kalian untuk nulis gitu ya. Jadi, menurut aku, ya gitu. Triknya gitu. Untuk langkah-langkahnya masih terbilang mudah untuk dilaksanakan ya. Dan masih cepat juga untuk kalian kerjakan gitu. Nah, itu sih triknya. Intinya ya, tulisan kalian harus, apa ya? Harus cepat gitu. Kecepatan untuk nulis harus tinggi. Terus, gak apa-apa kalau tulisannya berantakan kayak gini. Yang penting kalian masih bisa baca tulisan kalian ya. Dan juga, ya istilahnya ya, masih ngerti yang mana nih posisinya nih. Posisi presentasenya, oh disini, 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 disini. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Oke.